Halo GP Mania, selamat datang di channel Pedok MotoGP yang akan memberikan kabar berita paling lengkap dan up-to-date seputar dunia Grand Prix. Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez, kembali mendapat kecaman karena memanfaatkan slipstream pembalap lain. Marquez cukup sukses di menit akhir sesi latihan 2 MotoGP Italia di Circuit Mugello, Jumat 9 Juni 2023, usai menempel di belakang rider Aprilia Racing, Maverick Finales. Finales tentu saja keberatan dengan aksi Marquez, namun Marquez menegaskan bahwa slipstream adalah bagian dari balapan. Slipstream bukan hal yang mudah, tak semua pembalap dapat menguasainya, tapi Marquez sangat lihai dalam hal itu. Marquez sendiri mengakui bahwa towing adalah salah satu kekuatan utamanya yang tidak dimiliki rider lain. Ketika saya jatuh, itu sepenuhnya salah saya karena saya mencoba memotong trotoar dengan terlalu banyak bantingan, akui Marquez berbicara kepada Crash.net setelah hari pertama MotoGP Italia. Setelah kembali ke lintasan, Marquez kemudian memanfaatkan slipstream di belakang Finales. Rider Spanyol itu sempat geram dengan taktik Marquez, bahkan ini bukan kali pertama Marquez melaju menempel Finales. Sebelumnya, pada 2021, mereka juga sempat cek cok. Saya bahkan tidak memperhatikan untuk towing, keluh Finales berbicara kepada MotoGP.com. Tapi memang benar bahwa Mark dan Alex terkadang menjilat ban. Jadi saya juga berharap Race Direction dapat melakukan sesuatu karena kami tidak menunjukkan contoh yang baik untuk Moto3 harap Finales. Marquez menanggapi hal itu dengan menjawab, Anda harus menggunakan poin kuat Anda, dan salah satu poin kuat saya adalah jika saya mengikuti seseorang, saya bisa beradaptasi. Beberapa pembalap tidak dapat menggunakan slipstream tersebut karena mereka tidak tahu cara membawa motor di belakang pembalap lain. Seru, Marquez. Itu salah satu kekuatan saya, jadi saya harus menggunakannya. Maaf untuk Finales, tapi seperti inilah balapan. Demikian, kata Marquez. Pada akhirnya, Marquez menempat di posisi ke-8 di sesi latihan 2, tertinggal 0,255 detik dari pembalap tercepat. Sementara Finales, mengakhiri sesi di urutan ke-11, terpaut 0,410 detik dari posisi pertama. Sementara Finales, mengakhiri sesi di urutan ke-11, terpaut 0,255 detik dari pembalap. Terima kasih.